Intro Seorang terduga teroris beridisial MA berhasil diamankan petugas Densus 88 Mabes Polri yang bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Utara dalam penggerbekan yang dilakukan di Jalan Blibis 5 Keluran Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Penangkapan tersangka MA ini berawal atas pengembangan kasus teroris yang terjadi sebelumnya di wilayah Bekasi. Tersangka MA diketahui merupakan putra dari seorang ayah bernama Abdul Ghani di mana tersangka MA adalah anak ke-9 dari 11 orang bersaudara. Dari rumah tersangka MA, petugas Densus 88 berhasil mengamankan sejumlah barang bukti bahan-bahan peledak berjenis TATP atau triaceton triperoksida dengan daya ledak yang tinggi. Dengan suasana yang dramatis, petugas berhasil mengeluarkan bahan-bahan peledak berbahaya tersebut dari dalam rumah tersangka. Setelah bahan-bahan peledak tersebut berhasil dikeluarkan atas dasar pertimbangan keselamatan, kemudian bahan-bahan peledak tersebut dibawa oleh petugas dengan menggunakan kendaraan mobil ke sebuah tanah kosong untuk selanjutnya diledakan. Menurut informasi, tersangka terduga teroris MA adalah termasuk dalam 8 terduga teroris lain yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Densus 88 di wilayah Tambun, Bekasi, dan Bogor, Jawa Barat. Disposal ataupun peledakan terhadap barang bukti bahan peledak yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Ini dilakukan mengingat pertimbangan bahwa barang bukti yang tadi kita ledakan adalah barang bukti yang jenisnya high explosive. Tadi yang diledakan itu yang sudah jadi dan siap ledak kita temukan di TKP itu 0,5 kg. Itu dengan suara seperti itu. Dan itu sangat sensitif dan kalau kita membawanya bergerak ataupun tergoyang, tergoncang itu juga mudah untuk meledak. Oleh karena itu, dengan keputusan tadi di TKP, maka tim dari Densus 88 bersama kami dari Pores Metro Jakarta Utara memutuskan bahwa terhadap barang bukti bahan peledak yang siap ledak tadi harus kita disposal dan kita ledakan di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.